Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk mereview Ogogoh tahun 2022 yang bertema Kale Ulubukal ialah karya dari Sikatrona Truni Dharma Subiksa di Banjar Sasih, Desa Adat Panjar dan Pasar Selatan yang saat masih dalam proses pembuatannya kesemua kuku dari Ogogoh tersebut dipatahkan oleh orang yang tidak dikenal Ogogoh ini diberi tema Kale Ulubukal yang diarsiteki oleh Madekartane dimana perwujudan dari Ogogoh ini adalah Keralawar atau bahasa balinya adalah Bukal yang bentuk tubuhnya adalah manusia dimana konsep Ogogoh ini dihubungkan dengan situasi pandemi yang telah kita alami yaitu saat kejadian awal munculnya virus COVID-19 yang mana oleh media dan para ilmuwan disebabkan oleh binatang Kale Lawar yang saat itu dianggap sebagai pembawa atau penyebar virus COVID-19 dikaitkan dengan sinopsis dari Ogogoh ini bahwa Bute Kale yang diberikan panugerahan atau kawisesan oleh Betara Siwa yang datang pada saat pergantian waktu atau sandi Kale dan Kale Ulubukal ditugaskan untuk memastikan di saat sore hari menjelang malam dimana tidak ada manusia yang beraktifitas di luar rumah tanpa maksud dan tujuan yang jelas terutamanya adalah anak-anak dan bila mana larangan itu tetap dilanggar pastinya dapat memicu kemarahan Sang Kale Ulubukal sebagai pemilik waktu tersebut kehadiran Sang Kale Ulubukal di saat murka dapat dilihat saat Sandi Kale terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya rasa marah kebencian keributan bahkan kehancuran Ogogoh ini memiliki tinggi sekitar 2 meter yang memiliki dua titik tumbuhan yang berada pada kedua kakinya yang pembuatan Ogogoh ini menggunakan bahan ramah lingkungan mulai dari rambut dan bulu-bulu sayapnya menggunakan serabut dari kelapa serta payasan-payasan dari Ogogoh tersebut menggunakan koran yang digulung-gulung dan yang menarik menurut saya adalah bentuk anatomi tubuhnya yang realistis serta pengecatan kombinasi warnanya yang menurut saya sangat menarik dan nyaman untuk dipandang demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait review dari Ogogoh, Kale, Ulubukal karya Sekaterunatruni, Dharma Subiksa di Banjar Saseh, Desa Adat Panjar dan Pasar Selatan bila ada yang ingin menambahkan terkait review tersebut silahkan tulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini sekian dari saya salam seni, salam badabas Bali om, santi, santi, santi om selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.